Sampurasun, kami dari Katapel, saya Iqbal di vokal, saya Doni di biola, Riza di gitar, saya Irvan di perkusi, saya Aray di perkusi, saya Hakim, Lut, Ehyan, Saron, saya Mayong di bas. Katapel berdiri awalnya sih dari tahun 2012, kan pada dasarnya kita semua mahasiswa dari pendidikan bahasa dan sastra, jadi sedikit banyak kita mengembari dunia sastra terutama puisi, tapi disini ada puisi, ada teater, ada teman-teman yang lain di musiknya gitu. Nah setelah melihat seperti itu, kenapa tidak kita membuat grup Katapel di tahun 2012 itu. Sering berjalan dengan waktu, kita ada beberapa pergantian personil juga, dulu 12 orang gitu ya, pernah sampai 12 orang, terus akhirnya tinggal bertujuh ini, jadi nah timpul ya, akhirnya jadi pemadatan sih, buatnya dulu yang main Saron, ada dua, akhirnya udah Hakim aja yang main, terus dulu ada perkusinya banyak kan ya, banyak banget. Akhirnya udah berdua aja gitu, pemadatan lebih ke pemadatan. Kita dari berbagai macam disiplin musik sih ya, pada dasarnya dulu ada yang teman-teman ada yang di marching band juga, ada yang di orkestra, ada yang di reggae juga. Nah berangkat dari itu, akhirnya kita membuat warna musik baru intinya gitu. Terlepas dari pengaruh luar, kita lebih ke ikut ke isi puisi. Proses kreatifnya, karena kami pertama itu kami musikalisasi puisi, main musikalisasi puisi sampai sekarang, tapi berkembang-berkembang akhirnya kami juga bikin lagu akhirnya. Kalau cara katakan sih, diskusi pasti. Kalau dari puisi, ya kita kaji dulu puisinya, kalau bikin musikal CSP kaji puisinya, diskusiin, baru kita garap aransmen musiknya. Setelah Albu, kita pernah meluarin dua kali ya. Pertama, sejak doa tahun 2013. Yang kedua, enggak awal 2018. Aku Indonesia. Ini dia nih. Kalau Wehea itu berangkat dari sepuluh daya tertua di Kalimantan. Nah ketika melihat keadaan sekarang itu kegelisahannya terletak di, jadi tanah Wehea itu terletak di hutan. Tapi dia belum mendapatkan legalitas dari pemerintah. Jadi tersiap kabar bahwa tanah Wehea itu sedang di-explore bahwa diberitakan bahwa Wehea itu harus berpindah karena tidak punya legalitas pendudukan. Padahal kalau berbicara cepat tinggal kan lebih dulu suku itu daripada negara ini gitu ya. Tapi kenapa ketika negara ini berdiri, mereka pernah disikirkan. Mungkin dikhawatirkan ada kepentingan-kepentingan di luar itu. Nah itu yang membuat kita kenapa seperti ini. Akhirnya kita membuat lagu berjudul Wehea. Di Wehea itu sendiri, kalau kita berbicara tahun 2006 itu gak bakal ada orang yang tahu. Karena memang ditemukannya, diketahui oleh masyarakat itu awal 2007. Lalu ketika itu ditemukan, karena pemerintah penasaran untuk isinya apa aja sih? Apa yang bisa kita ambil dari Wehea? Mau di-exploritasi dengan atas nama apa? Mau dipelajari lah gitu. Akhirnya muncullah kebelisan mas Doni untuk menciptakan lagu Wehea. Apakah suhuku itu akan tetap ada untuk anak kecil kita nanti? Ataukah tinggal cerita? Tinggal cerita. Pertama tahu itu, saya waktu itu lihat BCDC waktu Februari 2017. Nah setelah acara itu, di akhir tayangan tuh ada pemberitahuan untuk bisa tampil di sini tuh ini ada caranya tuh. Akhirnya saya daftar, isi biodata personil dan lain-lain. Terus nunggu-nunggu akhirnya udah gak dipikirin tuh udah lama banget. Akhirnya tiba-tiba minggu lalu ada telepon ya? Ada telepon dari DCDC bahwa kata Pell diundang untuk tampil di sini. Seneng gak? Seneng gak? Parah ya seneng banget. DCDC, keren lah. Akhirnya satu-satunya ya DCDC, acara musik yang kontennya ngangkat musisi-musisi. Bahasanya indi lah sekarang. Band-band yang gak muncul secara major gitu. Tapi di DCDC ini, DCDC memperhatikan band-band itu gitu. Band-band yang kayaknya mereka punya kualitas, punya karya yang kayaknya penting buat disuarain ke masyarakat luas. Termasuk kami mungkin. Akhirnya dipanggil sama DCDC suruh main dan ditonton oleh masyarakat Indonesia. Menurut kami sih itu sangat keren dan DCDC satu-satunya sekarang. yang saya tahu di televisi ya. Buat lo yang punya band dan pengen karya lo didengar lebih luas, Submit profile dan karya band lo ke... www.jarumcokan.com Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.